selamat menikmati وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادكها ويستغيث يقوص بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وسأت مرتفقه سنفهم هذه الآيات بشرح الكريمات والشرح الإجمالي طيب ندخل قولة عمل وقل الحق أي الحق المقصد هنا الإسلام والقرآن مِرَبْ بِكُمْ dari Tuhan kalian فمن شاء فَمَنْ سَعَى مَكَ بَارْمَ سِيَطَى yang ingin مِنْ كُمْ dari kalian yang maksudnya ingin mengikuti kebenaran فليؤمن maka berimanlah diiktirahi dengan pilihannya ومن شاء dan barang siapa yang tidak ingin beriman فليغفر maka كفirlah يَبِئِرَدَى dengan kemauannya jadi Nabi SAW sebenarnya tidak memaksa orang kafir Quraish itu untuk memeluk agama agama Islam seperti itu, barang siapa yang mau beriman silahkan yang tidak mau silahkan yang penting jangan mengganggu umat umat Islam karena peperangan-peperangan yang terjadi itu dikarenakan apa? dikarenakan orang kafir Quraish memerintahkan Nabi SAW untuk berhenti berda'wah, dikata disuruh jalan masing-masing, maka Nabi SAW tidak akan berperang Nabi SAW hanya akan menda'wakan agamanya tersebut dan Allah Ta'ala telah memberikan pilihan kepada manusia antara kekufuran dan keimanan setelah Allah Ta'ala menerangkan kepada manusia akibat al-iman efek atau akibat atau balasan dari keimanan wa ma'ubatul kufran dan konsekuensi dari kekafiran inna a'adadana hiya'na wa'adadana artinya kami siapkan li'zalimina al-kafirina bagi orang zolim atau orang kafir naran ahata bihim surah dikuhat neraka yang meliputi mereka surah dikuhat asapnya jadi salah satu sifat neraka itu dia memiliki ah asap ya ini meliputi mereka pada hari kiamat ihatatus sarodik yang meliputinya apa asarodik ya ah asap api neraka bimanfihi minal cumu bagi orang-orang yang di dalamnya minal cumu dari kelompok yang maksudnya dari kelompok orang yang akan masuk neraka dan dinamakan liddukun untuk asap jadi dukun ini asap jadi nama lain dari asap adalah surah surah dik seperti itu apabila sudah naik dan meliputi tempat tersebut asapnya maksudnya dan apabila mereka meminta ya maksudnya meminta minum dikarenakan disini disebutkan minal atos dikarenakan haus permintaan mereka dijawab dengan air yang seperti muhul apa muhul air tambang yang berasal dari tanah awil ketron atau getah pohon pohonnya kita cari pohon apa disini arus atau lumpur minyak atau keruhnya minyak minyak yang keruh tempat bersandar tempat bersandar dan ia adalah tempat yang bersandar siku tangan seperti bantal jadi tempat bersandar seperti bantal dan yang lainnya nah disini perumpamaan mirfak itu seperti kata jadi tempat kembali yang yang buruk karena murtafak orang-orang bersandar itu dimana di rumah rumah tempat 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 asalnya dan maksudnya tidak ada kenyaman di dalamnya jadi tempat kembali kalau di neraka itu tidak ada sama sekali kekenyamanannya walaupun dikatakan disini dengan murtafak tempat santai tetapi apakah dia bisa bersantai di dalam neraka tidak karena tempat bersantai ini adalah tempat siksaan atau ia adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang dalamnya ada ada manfaat dan tidak ada di neraka jahannam itu sesuatu yang bermanfaat secara mutlak nah dasarnya kalau ada kata murtafak tempat bersandar itu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak manfaat tetapi karena ini di neraka jadi ini kiasnya bukan untuk manfaat akan tetapi apa akan tetapi kiasnya disini adalah untuk menunjukkan bahwasannya neraka itu adalah seburuk buruk tem seburuk buruk tempat untuk kembali dan siqot mungkin diperumpamakan seperti itu untuk berlawanan dengan perkataan Allah atau firman Allah T.A. tentang surga dan sebaik baik tempat bersaham sebagaimana yang akan datang penjelasan dan rinciannya terima ini tadi atau shahul ijimali ya shahul ijimali kita bahas masuk rinba sen kuduh ya apa kata nabi apa perintah Allah untuk dikatakan kepada mereka ini adalah yang diwahyukan Allah kepadaku dia adalah kebenaran dari sisi Tuhan kalian dan ia yang wajib atas kalian ikuti dan amalkan maka barang siapa yang ingin hendaknya ia beriman dengannya dan ia akan masuk dalam kelompok atau golongan orang-orang beriman dan tidak boleh beralasan dengan apa-apa yang tidak baik untuk menjadi uzurnya menjadi uzur baginya maka lakukanlah jadi setelah masuk Islam istilahnya betul-betul beriman tidak boleh ada alasan-alasan dia masuk ke dalam agama Islam atau alasan-alasan ke depannya dia keluar dari agama-agama Islam dan barang siapa yang ingin ayakfur untuk kufur dengan agama dan ingin dikejutkan waro'ad-zahri belakang punggungnya maksudnya apa maksudnya ketika pada hari keempat nanti kita akan menerima amal kebaikan kita nah orang-orang yang buruk amal kebaikannya maka ia akan menerima menerimanya dari waro'ad-zahri belakang punggungnya makanya dikatakan dan akan mengujudkannya belakang punggungnya maka urusannya itu kepada Allah kalau sudah yang diterima amal buruk maka urusannya nanti kepada Allah dan saya tidak bisa mengusir dan saya tidak bisa memaksa seperti itu diajil ahwa'akum dikarenakan ahwa'akum itu kehendak-kehendak kalian keinginan-keinginan kalian maka barang siapa yang barang siapa yang untuk kebenaran ia ikuti dan dengan Allah dan yang diturunkan kepadaku mu'minan ia beriman tapi disini ya dia kalimatnya belum sempurna ya Allah Allah bagaimana maksud dari kalimat teman-teman kanalil haqimut tabian wabillahi bima unzila alayya mu'minan mungkin maksudnya disini adalah tertuju kepada orang-orang yang beriman jadi orang yang beriman itu adalah man kanalil haqimut tabian barang siapa barang yang beriman adalah orang yang kanalil haqimut tabian yang untuk kebenaran dia ikuti dan dengan Allah serta yang diturunkan kepadaku dia beriman golongan orang-orang yang mengikuti Nabi sumbunya aku kata Allah Ta'ala ya ini maksudnya sumbunya aku kalau ginaan artinya tidak membutuhkan ya jadi Allah Ta'ala tidak membutuhkan mutabatikum ketaatan kalian atau keikut sertaan keikut sertaan kalian dalam agama ini dan saya tidak peduli kepada kalian wala biimanikum tidak peduli dengan kalian dan tidak juga peduli dengan keimanan kalian dan perkara tersebut kembali kepada kalian maksudnya mau satu dunia ini semuanya kafir kepada Allah dan itu tidak akan berpengaruh kepada Allah Allah tinggal mengazab orang-orang yang kafir saja selesai dan di tangan Allah lah at-taufiq tuntunan wal khuzlan khuzlan ini penelantaran jadi Allah Ta'ala yang menuntun orang dan yang menelantarkan hambanya jadi tinggal kita pilih kalau kita mau beriman kita berikan taufiq kalau kita kafir akan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala keinginan dan kesesatan dan tidak mengambil manfaat sedikitpun Allah Ta'ala tidak mendapatkan manfaat apapun dengan imannya orang-orang mu'min dan tidak memberikan mudorat kepada Allah kafirnya orang orang kafir kama kola kama kola Ta'ala in ahsan tun ahsan tun bianfusikum jika kalian baik maka kebaikan itu untuk diri kalian dan jika kalian berbuat buruk maka itu juga untuk jiwa atau diri kalian wala mahaddadassami'in suya apa arti haddadah haddadah yang menjelaskan memperingati dan ketika memperingati asami'in orang-orang yang mendengar tadi untuk memilih bagi diri mereka apa-apa yang mereka dapati esok hari indah Allah di sisi Allah apa ini jadi setelah Allah Ta'ala memberikan peringatan bagi orang-orang yang mendengar untuk memilih bagi jiwa-jiwa mereka untuk diri mereka ma'ajudun indah Allah apa-apa yang akan mereka dapatkan pada hari kemudian di sisi Allah apa itu kebaikan atau keburukan pada hari kiamat nanti asba'am bizikril wa'id maka Allah Ta'ala mengikuti pilihan tersebut dengan zikril wa'id menyebutkan balasan alal kufri wal ma'asih balasan untuk kekafiran dan kema'asihatan wal wa'adu dan balasan untuk amal-amal salih maka Allah Ta'ala memulai yang pertama Allah Ta'ala berkirman sungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim yang meliputi mereka surat asapnya sungguhnya kami sudah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim dan tempat kembali bagi orang-orang yang menerima kebaikan menerima kebaikan jadi menolak untuk menerima kebenaran walam yu'min di majabih Rasul dan tidak beriman dengan apa yang datang kepada Rasulullah naran yuhito bihim api neraka yang yuhito bihim lihaybiha al-musta'arah yang naran api neraka yang meliputi mereka lahib al-musta'arah lahib itu sesuatu yang menyeramkan al-musta'arah al-musta'arah walahab lahib lahib gejolaknya ya ombaknya itu kan bergejolak al-musta'arah yang menyala min kul lijanit dari segala sisi jadi lahib berasal dari kata lahab artinya apa yang bergejolak ya seperti ombak itu bergejolak yang meliputi mereka ya gelombangnya gejolaknya al-musta'arah yang menyala nyala min kul lijanit dari segala sisi kami yuhito srodik biman halafihi sebagaimana asapnya meliputi mereka biman hannafih ya bagi orang-orang yang dihalalkan padanya ya maksudnya yang dihalalkan menyentuh api api neraka jadi tidak akan selesai dari neraka tersebut dan tidak ada tempat kembali selain kepadanya untuk orang-orang yang kafir jadi jika mereka meminta haulaih zolimun pada rikiamat di neraka mereka akan meminta air dikarenakan kerasnya ya syedidnya ma humfihi minal atos ya keadaan mereka di dalam sana minal atos dari rasa rasa haus jadi karena di neraka itu panas maka mereka akan merasakan kehausan yang sangat sangat besar dikhari jahannam dikarenakan panasnya api neraka diberikan dari air atau apa yang Allah ta'ala rizkikan kepadamu maka diberikan yuk telahum diberikan kepada mereka air yang golit ya golit itu keras ya golit keder 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 diil zed seperti kerasnya atau seperti kentalnya zed seperti kentalnya minyak seperti itu wa'idha korub ilayhim atau keruhnya atau dari ini kental ya wa'idha korub ilayhim disyarp dan apabila didekatkan kepada mereka untuk minum sakotajulu dawujuhim maka akan jatuh kulit-kulit wajah mereka dan masak kulitnya dikarenakan apa panasnya minuman tersebut rawa ahmad wal-tirmizi wal-bahik wal-hakim dan abis sayyid al-khudri anan nabi sallallahu sallam kada dalam hadis disebutkan almuhul muhul itu maksudnya ada ikriz zed seperti keruhnya zed dan apabila didekatkan bila didekatkan maka akan jatuh farwatu wajahi kulit kepala kulit kepala yang ada rambutnya farwah farwatu wajahi kulit kepala dari dari mukanya maksudnya kulit yang ada di di kepala kita sampai muka ini wa'an ibni abbas kola as wadu ka'ir kizid aswad ka'ir kizid yang hitam itu seperti apa seperti minyak yang keruh bi' sesyarab wasaat murtafakoh ay ma'akbah hal syarab alladhi huwa kalmuhul begitu buruk minuman ini yang seperti almuhul dia dia tidak akan yutfi itu memadamkan lillah ya belenggu ya maksudnya belenggu ke kehausan jadi orang yang minum itu tidak akan berhenti haus walayusakkinu hararatil fu'ad dan tidak akan men yusakkin menentramkan ya maksudnya tidak akan menghentikan hararatil fu'ad ya panasnya hati ketika minum air itu akan tembus ke dalam organ dalam kita bahkan itu akan bertambah panas di dalamnya sampai sepanas panasnya akso itu sampai akso goyah ujung ya akso itu ujung goyah tujuan sampai ujung tujuan maksudnya sampai sepanas panasnya wama as wama as wa ahadih nar munazzalan wamurtafakon ya maka sungguh seburuk-buruk neraka ini manzilan bukan manzilan tempat kembali atau rumah wamurtafakon dan tempat bersandar wajah fil ayatil ukhruh inna saat mustakor raw wamukoma sungguhnya neraka itulah seburuk-buruk mustakor tempat menenangkan diri istikror itu artinya damai tentram wamukoma dan tempat untuk berdiam jadi bukan menenangkan diri neraka bahkan sebaliknya kita bahkan orang-orang kafir di neraka itu akan selalu dan senantiasa merasa kekesakitan ya na'udzubillahimin min zarik hadam ini lalindakum istif sarat awil asila falaitafatalu antur silur risada filma jamu'ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih